Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kali ini Radar Dugan punya segmen baru untuk mengisi Ngabuburib selama bulan Ramadan Kali ini kita bersama Ustadz Bakhtiar akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari warganet Dari orang-orang yang setengah sadar agar kita sadarkan Baik Ustadz ini ada pertanyaan dari netizen yang pertama Ini episode perdana yang akan tayang setiap akan menjelang buka puasa selama satu bulan Alhamdulillah Ustadz mau yang saya ingin ditanyakan adalah Ada yang bilang malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang memelihara anjing Gimana jika ada orang yang sakaratul maut tapi memelihara anjing apakah meninggalnya di pending? Ini pertanyaan yang menarik ini Tapi benar ya Ustadz ya ada yang mengatakan kalau memelihara anjing itu malaikat gak bisa Gak bisa masuk rumah itu juga pasaran saya dulu sekolah gitu Boleh kita jawab ya Ya membuat dijawab Ustadz Jadi gini Mas Ustadz ya Ungkapan itu kan karena memang Rasulullah SAW Beliau pernah bersabda Artinya malaikat itu tidak pernah masuk ke rumah Yang mana di dalam rumah itu ada anjing ataupun patung Surah itu gambar atau patung Itu Rasulullah mengendirikan seperti itu Sehingga banyak di kalangan kita sendiri yang mungkin kita tahu dari Ustadz kita ketika mengaji Atau dari kajian-kajian mana Sehingga ada larangan jangan sampai memelihara anjing atau patung Jadi begini Kalau menurut para ulama hadis itu diartikan dengan dua secara tekstual dari makna hadisnya sendiri secara bahasa Jadi kan anjing itu diartikan ya anjing yang itu apa namanya Ya binatang itu gitu Malaikat tidak akan masuk kalau kita memeliharanya Ini malaikat yang mana? Nah Imam Nawawi Beliau menjelaskan malaikat yang tidak masuk ini Malaikat rahmat Malaikat yang membawa rahmat kepada kita Kepada keluarga kita Dan malaikat yang mana lagi? Malaikat hafadzoh Malaikat penjaga kita Itu kalau ada anjing atau patung Tidak akan mau masuk Lalu bagaimana kah dengan malaikat maut? Malaikat maut ini tergolong malaikat yang mana? Mbah rahmat atau hafadzoh Beliau ini kalau menurut saya independen Kenapa? Malaikat yang tidak punya rasa sungkanan Kalau Allah sudah mengatakan Cabut Ajalnya orang ini pasti mau ada apapun dicabut Karena dalam Al-Quran itu ada ayat Bismillahirrahmanirrahim فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَعَتَوْ وَلَا يَسْتَقِّمُونَ Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran itu Apabila sudah datang ajal kalian Maka tidak ada yang bisa memajukan dan memundurkannya Mau disitu ada apapun Malaikat akan Datang Jadi yang perlu kita garis bawahi disini Kalau kita maknai secara Tekstual hadisnya Anjing itu adalah binatang yang kita tahu itu Menurut Imam Nawawi Malaikat yang tidak masuk itu Malaikat rahmat Malaikat penjaga Karena di setiap kita ini Setiap melakukan kebaikan Atau membaca wiri dan lain sebagainya Akan ada Malaikat-malaikat yang menaungi diri kita Karena itulah kasih sayang Allah kepada Kita semua Jadi Mau nanti Apa namanya Ada apapun Mau apapun Kalau sudah Itu ya Akan terjadi Karena Allah sudah Mempunyai selama Al-Quran Tidak ada yang bisa memajukan atau memundurkan Paku Watimu Oke Jadi itu terjawab ya Jadi meskipun mau memelihari anjing Ya enggak lantas meninggalnya Depending ya Di delay Kayak Mau kirim WA Masih jam kotak Itu enggak ya Semoga terjawab Jadi ini Terima kasih sudah menonton Semoga sadar Kita bikin tagline dulu nih Edisi perdana Karena nama sekmennya ini kan doa juga ya Semoga sadar jadi amin Siap Siap Semoga sadar Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton